Kemudian, Shin kembali ke kediaman Ah Hyun dan Kang Hyun Di pagi hari setelah mereka benar-benar terbangun dari tidurnya Ah Hyun, teriak Kang Hyun memanggil adiknya Kang Hyun, teriak juga Ah Hyun memanggil kakaknya Aku baru saja bermimpi, dimana di bawah kakekku ada lava, kau hampir mati Itu sama sekali bukan mimpi, terlebih lagi, status window itu Kita memiliki mimpi yang sangat nyata Ucap mereka berdua bersamaan, saling mengutarakan kejadian dalam mimpi mereka Sial, biarkan aku bicara, teriak Ah Hyun ke kakaknya Kau yang menyelaku, teriak kembali Kang Hyun ke adiknya itu Kemudian, tak lama terlihat mereka berdua berhenti karena kehabisan nafas karena teriak-teriak Lalu terdengar suara keroncongan yang sama dari perut mereka berdua Kemudian terlihat raut wajah Kang Hyun terpaku memikirkan sesuatu Begitu juga dengan Ah Hyun Haruskah kita makan dulu? Ya, ucap mereka berdua setelah memikirkan hal yang sama Tak lama mereka berdua pun makan, sembari melihat berita di ponsel mereka masing-masing Jadi itu memang bukan hanya mimpi biasa Bukan hanya negara kita Sepertinya semua orang di dunia memiliki mimpi yang sama Ucap Ah Hyun sembari melihat informasi melalui ponselnya Tapi kerasa mati di mimpi tidak mempengaruhi kenyataan Mereka bilang 3 atau 4 dari 10 orang jatuh, tapi tidak ada luka berat Ucap Kang Hyun sembari melihat juga informasi dari ponselnya Tapi itu sangat nyata, terjatuh pasti sangatlah menyakitkan Ucap kembali Ah Hyun sembari merinding mengingat mimpi yang dia alami Kudengar mereka yang terjatuh mengalami trauma Ucap Ah Hyun ke kakaknya Hmm, sahut Kang Hyun sembari mengunya makanannya Jadi, apa tidak masalah jika kita makan dengan santai seperti ini? Sepertinya ada kekacauan besar di luar Ucap kembali Ah Hyun sembari bertanya Lalu Kang Hyun pun mulai menyadari sesuatu Yah, apalagi yang bisa kita lakukan Kita hanya perlu makan dengan baik Atau Apakah kau akan melompat masuk ke kekacauan itu? Ucap Kang Hyun menjelaskan sembari membuka tira jendela apartemennya Dari jendela apartemennya, Kang Hyun melihat huru hara yang terjadi di luar Hei, itu milikku Apa kau yang lebih dulu mengambilnya? Ucap orang-orang di sana merebutkan sesuatu Bertobatlah Waktu penghakiman telah tiba Ucap orang-orang yang sedang berdemo di sana Hahaha Hancurkan semuanya Ucap orang di sana melakukan kerusakan dan penjarahan Kemudian Kang Hyun dan adiknya melihat semua kerusuhan itu melalui balkon apartemennya Perasa kita tidak akan bisa pergi bekerja Ucap Ah Hyun ke kakaknya Sudah jelas Sahut Kang Hyun Pergi keluar hanya akan melukai kita Apa kau ingat sesuatu soal koneksi dimensi Haken? Jelas Kang Hyun ke adiknya sembari bertanya Kau tidak melihat situs window dengan baik ya? Mereka bilang kita bisa memeriksa sisa waktu untuk awakening sementara Ucap Ah Hyun menjawab Time check Ucap Ah Hyun yang kemudian keluar jendela sistem di depan dirinya Sial Aku juga ingin melihat status window Gumam Kang Hyun dalam benaknya Tapi ya Apapun itu Kita memiliki sisa waktu hampir 5 tahun Terang Ah Hyun kembali Bisakah kita bersiap untuk situasi itu dalam 5 tahun? Sekarang situasinya kacau Tapi segera semua akan kembali tenang Jadi sebaiknya kita di rumah saja sekarang Ucap kembali Kang Hyun ke adiknya Mengungkapkan pendapatnya Ada apa ini? Dia tiba-tiba terdengar masuk akal Pikir Ah Hyun setelah mendengar ucapan kakaknya Tidak seperti pagi yang kacau Tidak ada hal signifikan yang terjadi Malamnya Hampir semua warga sudah kembali pada kehidupan sehari-harinya Berkat itu Korea kembali stabil dalam sehari Dengan begitu hari pertama pun akan segera berakhir Kemudian kembali terlihat Kang Hyun sedang tertidur Lalu tiba-tiba Kang Hyun membuka matanya dikerenakan muncul sebuah jendela sistem di depan wajahnya Selamat datang pada tutorial Kang Hyun Tulisan notifikasi sistem Ah benar Ucap Kang Hyun yang kemudian bangun dari tidurnya Notifikasi sistem kembali muncul Apa Anda ingin melihat penjelasan dan instruksi untuk basic interface? Lewati Tunjukkan aku status window Ucap Kang Hyun ke sistem Kemudian Kang Hyun melihat status window dirinya Nama Kang Hyun Titel kosong Level 1 Strength 8 Agility 9 Stamina 8 Magic Power 14 Additional Stat 1 Unique Ability Resurrection Ability kosong Skill kosong Itulah keterangan status window Kang Hyun saat ini yang telah didapatnya Setelah melalui tutorial pertama di dalam mimpinya Apa ini bagus? Tanpa apapun untuk dibandingkan Aku tidak bisa menilai Start Magic Power Apa nantinya aku akan bisa menggunakan sihir atau semacamnya? Aku tidak yakin Tapi Entah kenapa Ada kata-kata yang keren dan menarik Resurrection Ini terdengar seperti kemampuan cheat yang sangat kuat Diperlihatkan keterangan dari sistem tentang skill Resurrection Resurrection Dalam kurung Z Kemampuan Bangkit kembali 24 jam setelah mati Deskripsi Kembali dari kematian hingga pada momen bumi lepas dari krisis Jika Resurrection tidak ditetapkan Resurrection akan terjadi pada lokasi anda terakhir terbaring Penalti Pengurangan satu level Semua kemampuan Minus 50% selama 24 jam Tutorial tidak mengaplikasikan Penalti Resurrection Ini hebat Luar biasa Yah, tidak mungkin hidupku hanya akan menjadi seorang ekstra Hahaha Ucap Kang Hyun senang Setelah mengetahui penjelasan kemampuan yang dimilikinya Kemudian Notifikasi sistem muncul kembali Apa anda ingin memasuki babak kedua Tentu saja Jawab Kang Hyun dengan semangat Mau statku tinggi atau tidak Aku bisa naik level dan meningkatkannya Sebagai orang yang memiliki Resurrection Apa yang tidak bisa kulakukan Gumam Kang Hyun dalam benaknya Hingga saat ini aku sangat antusias sebagai pemilik skill Resurrection Tanpa membayangkan apa yang terjadi Kemudian terlihat seekor Goblin dengan sangat marah dikerenakan terkena serangan dari seseorang yang menyerangnya Hiyaa Teriak Kang Hyun dengan sangat keras Menyerang Goblin yang sedang terluka tadi Ternyata Kang Hyun sedang bertarung dengan Goblin tersebut dengan sangat sengit Notifikasi dari sistem mengatakan Babak kedua Kalahkan musuh dan buktikan skill anda Hiyaa Teriak Kang Hyun sembari menyerang dengan sekuat tenaganya melawan Goblin itu Aku menduga ini akan terjadi pertarungan karena sistemnya mirip dengan game Dan ternyata benar Gumam Kang Hyun dalam benaknya Kemudian terlihat Kang Hyun telah berhasil menumbangkan Goblin itu Aku bisa mengalahkannya dengan serangan kejutan dari senjata ini Tapi sensasi saat menyerang makhluk hidup membuat seluruh tubuhku seperti tersengat Gumam kembali Kang Hyun sembari terlihat senjata yang dipegangnya ikut gemetar Aku membunuhnya Pikir lagi Kang Hyun sembari terlihat Goblin itu tidak bergerak lagi Sial aku seperti ingin muntah Aku bisa menang karena lawanku Goblin Jika aku tidak mengejutkannya Aku yang akan berakhir mati Pikir lagi Kang Hyun dalam benaknya Sembari terlihat Kang Hyun beranjak pergi meninggalkan mayat Goblin itu Namun tak disangka terlihat di balik tembok yang ingin dilalui Kang Hyun muncul sesosok Goblin yang lebih besar dari Goblin yang sebelumnya telah dia kalahkan Seketika Kang Hyun pun sangat terkejut menyadari hal itu Mata Goblin besar itu terlihat sangat marah Setelah melihat rekan Goblinnya telah tewas yang berada sedikit jauh dari belakang posisi Kang Hyun Notifikasi sistem pun muncul di atas kepala Goblin itu Goblin Militia Itulah jenis Goblin yang selanjutnya harus di kalahkan Kang Hyun Apa? Apa saja awal mereka ada dua Dan bukankah Goblin harusnya adalah makhluk level rendah untuk pemula Dia lebih besar dari Goblin tadi Dan pedang yang dimiliki panjangnya lebih dari 1 meter Jika aku terkena serangannya Aku bukan hanya akan terkena tetanus Pikir Kang Hyun kembali dalam benaknya Sembari melihat senjata yang dipegang Goblin Militia Lalu terlihat raut wajah Goblin Militia itu sangat marah dan akan menyerang Kang Hyun Dengan sangat kuat Goblin Militia itu pun menyerang Kang Hyun Dengan tubuh yang secara kronis kekurangan latihan karena lama tidak bekerja Dan tongkat gada Senjata yang kupilih di awal tutorial hanya berukuran 70 cm Pikir Kang Hyun saat itu Sembari mencoba menahan dengan sekuat tenaganya serangan yang dilancarkan Goblin Militia itu Namun Kang Hyun tidak mampu menahan serangan tersebut Sehingga senjatanya juga terlepas dari tangannya Tidak mungkin aku bisa melawan pedang sepanjang 1 meter Gumam lagi Kang Hyun dalam benaknya Sembari terlihat kembali Kang Hyun terkena tebasan dari Goblin Militia Serangan dari Goblin Militia itu sangat dasyat Sehingga banyak cairan merah terlihat dari hasil tebasan pedang Goblin Militia itu Tak lama terlihat kembali wajah Kang Hyun dipenuhi dengan cairan merah miliknya Dan mata Kang Hyun terlihat juga mengeluarkan air matanya Apa? Kenapa? Kenapa aku harus mengalami ini? Pikir kembali Kang Hyun dalam benaknya Sembari terlihat tubuhnya mengeluarkan banyak cairan merah Terlihat tubuh Kang Hyun seperti diseret Sial! Kenapa dia tidak langsung membunuhku? Kapan aku akan bangun dari mimpi ini? Siapapun! Tidak masalah! Seseorang! Tolong selamatkan aku! Gumom Kang Hyun dalam benaknya Sembari terlihat tubuh lemah Kang Hyun diseret Goblin itu untuk disiksa Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.